Intro Pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab di Sapa Gus Miftah mengaku berinisiatif mendatangi klub malam agar para pekerja malam dapat mengenal Tuhannya Meski keputusannya melakukan ceramah di tempat hiburan malam menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Gus Miftah tetap bertekad lakukan kegiatan itu Pendakwah yang anti mainstream ini tetap melakukan ceramah di tempat hiburan malam untuk membantu orang-orang dunia malam itu mengenal Tuhannya Karena keinginan mereka untuk kenal dengan Tuhan itu sama dengan kita tapi perbedaannya kesempatan mereka tidak ada maka saya berinisiatif untuk jemput bola mendatangi mereka supaya mereka juga bisa kenal dengan Tuhannya Biasa ancaman-ancaman dari orang-orang yang merasa terganggu dengan kepentingannya dari para preman, dari para penguasa dunia malam, dan lain-lain tapi saya meyakini diplomasi terbaik itu adalah contoh maka ketika kita kasih uswah contoh yang baik insya Allah mereka akan mengerti ya saya biasa kalau cuma ditodong pistol, mau dipacok, mau diancam, bunuh biasa tapi alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan Banyak, banyak, jadi banyak pihak-pihak yang kemudian tidak senang dengan dengan saya, dengan cara saya, kemudian membuat berita-berita yang tidak semestinya berita hoax tentang saya dan lain-lain Bagaimana sih Gus punya cara pandangan yang positif mengenai orang yang mungkin saat ini lagi tergelam di dosa Jadi yang perlu kita pahami begini seandainya kita tahu betapa beratnya perjuangan mereka untuk menemukan jalan kembali mereka sangat-sangat pengen kembali kepada Tuhannya tetapi selama ini tidak ada jalan yang mampu mereka datangi karena selama ini mereka dianggap minor, dianggap jelek dan lain sebagainya maka disitulah saya inisiatif jemput bola kepada mereka mereka sungguh ingin kembali tapi kadang mereka rupa jalannya maka saya pernah mengatakan kepada mereka Allah menciptakan miftah tidak untuk menjadi orang terkenal tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal akan semakin banyak anak-anak dunia malam yang tersadarkan karena saya meyakini saya tidak bisa menutup tempat-tempat seperti itu karena saya bukan Bupati Wali Kota saya tidak mau, teratakan saya tidak laku tetapi kalau kemudian kita lakukan pendekatan seperti itu Insya Allah akan ada kebaikan bagi mereka dan Alhamdulillah yang topat dari Indonesia cukup banyak saya pikir begini ya sekarang yang perlu kita lakukan di Indonesia itu tidak usah membedakan yang sudah sama dan jangan menyamakan yang memang berbeda kalau kemudian dengan orang lain beragama lain saja kita bisa akur masa dengan manhad selain kita tidak bisa akur saling menghormati antara satu dan yang lainnya meyakini yang kita lakukan benar itu hukumnya wajib tetapi bukan berarti kita boleh menyalahkan orang lain Islam itu agama yang ramah, agama yang menyenangkan maka ketika Deddy Corbusier itu memasuk Islam saya bilang sama dia besok wajah Islam kamu itu seperti apa tergantung pintu masuknya kalau pintu masuknya ini suka marah maka Islam akan penuh dengan kemarahan kalau pintu masukmu ini galak maka Islam akan penuh dengan kegalaan tapi kalau pintu masuknya ini ramah maka Islam akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan gitu dan menyenangkan kegalaan